Selain itu banjir juga berdampak jalan alternatif Pati Rembang tergenang air hingga 30 hingga 70 cm. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Arus lalu lintas di jalur alternatif Pati Rembang di desa Tondo Mulyo, jakanan Pati tersendat akibat genangan air. Polresta Pati menerjunkan personelnya untuk mengatur lalu lintas. Banjir merendam 43 desa di tujuh kecamatan. Akibatnya ribuan rumah warga dan areal persawahan terendam. Panjang jalur alternatif yang hubungan dari Pati menuju ke arah Rembang di mana kita melewati hidupan posko bencana banjir di desa Tondo Mulyo, kecamatan Jaganan. Saat ini kami bersama Pak Kepala Desa, karena pada siang hari ini sampai 8 cm dari hari kemarin. Sehingga kami bersama warga masyarakat untuk membantu warga. Ketinggian air berapa, Dan? Untuk di jalan, di atas jalan kurang lebih 70 cm. Sementara yang di atas persawahan masih kurutan 4 meteran. Terima kasih. Terima kasih.